Pemirsa ada yang istimewa dalam menyambut hari kemerdekaan RI tahun 2019 di Kabupaten Giyanyar. Dalam kesempatan ini digelar pawai kebangsaan di tingkat paut se-Kabupaten Giyanyar. Parada berlangsung meriah di areal Taman Kota. Ratusan anak-anak paut tersebut mempertontonkan berbagai atraksi, di antaranya tarian seni budaya, pakian adat Nusantara, pakian adat Bali, marching band, dan fragmentari kebangsaan. Masing-masing peserta berasal dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Giyanyar. Bunda Paut Provinsi Bali, Liputup Putri Swasini Koster, didampingi Bunda Paut Kabupaten Giyanyar, Ida Ayusurya Arnyani Mahayastra mengatakan, motivasi dari kegiatan seperti ini adalah untuk menanamkan nilai kebangsaan agar generasi muda mencintai tanah air sepenuh hatinya dimulai sejak usia dini. Usia emas menjadi penting untuk mengenalkan anak tentang nasionalis. Tentu saja ini sangat bagus, sangat luar biasa ya. Kita memotivasi acara-acara seperti ini tentunya dengan tujuan yang kuhur, yaitu tetap menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, cinta tanah air, gotong, royong, kebinikan, itu sejak dini pada anak-anak kita. Usia dini, usia emas, kalau sudah lewat itu nanti bablas, susah bagi kita untuk memberikan pemahaman. Karena rekaman anak-anak kita usia dini itu luar biasa, akan terbawa. Seperti halnya kita nih, ibu, nih. Ketika kecil itu mengikuti acara-acara seni budaya, acara-acara kebangsaan itu, jadi melekat nasionalisme, itu yang penting sekarang. Karena apa? Tanggung jawab kita adalah tetap mempertahankan kejayaan negeri kita. Kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati, gak bisa diganggu-gugat. Makanya segala upaya, segala daya kita curahkan untuk itu. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman, dengan cara yang paling mudah, paling indah, yang bisa direkam oleh anak-anak kita di usia. Putri Koster melanjutkan, rekaman memori anak-anak usia dini sangatlah luar biasa. Apa yang ditanamkan saat ini, akan menjadikan pedoman di masa pertumbuhannya menuju dewasa. NKRI harga mati, dan mereka tunggal ika, sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat. Maka segala daya dan upaya dicurahkan untuk itu. Salah satunya dengan cara paling mudah, paling indah yang bisa direkam oleh anak-anak, yaitu melibatkan mereka langsung dalam penggelaran parade. Humas Giyanyar melaporkan.